Jenazah Hande Saputra, korban tabak lari di Nagrek, Jawa Barat, yang ditemukan di Banyumas, Jawa Tengah, sudah dimakamkan di kampung halamannya. Hande dimakamkan di pemakaman umum kampung Cijolang, Desa Cijolang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kedatangan jenazah Hande di rumah duka disambut isak tangis keluarga juga para tetangga. Detail informasinya dan bagaimana saat prosesi pemakaman kemarin akan disampaikan Rekan Wartawan Tribun Jabar, ada Sidki Algifari yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rekan Sidki. Halo, selamat siang, Dea. Selamat siang, Sidki. Bisa Anda informasikan kembali terkait kronologi tabrak lari ini? Baik, Dea. Kronologis dari tabrak lari ini terjadi pada Rabu 8 Desember 2021, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Hande, korban asal warga Garut, mendatangi rumah kediaman Dea di perbatasan Garut dan Bantung, yaitu ke Kecamatan Nagrek. Saat sudah menjemput Dea, maksudnya sudah menjemput Salsabila, mereka berdua naik motor dan terjadilah tabrakan di salah satu ruas jalan di Nagrek, tepatnya di dekat SPBU Pandai, jalur Nagrek. Kemudian keduanya terkapar di sana saat itu juga, dan menurut keterangan saksi bahwa memang saat Hande mau ditolong, ini pelaku penabrak ini memasukkan kedua korban dan Hande akan dibawa ke rumah sakit, menuju kelimbangan. Namun setelah beberapa hari, memang tidak ditemukan, si korban ini, dua korban ini tidak ditemukan di rumah sakit di Garut, ataupun di Limbangan, ataupun di Tasik, dan keluarga korban sudah mencari kedua korban ini di beberapa rumah sakit di Jawa Barat, dan hasilnya nihir. Akhirnya, saat itu seminggu berlaru, kemudian kejadian ini viral, dan diketahui oleh media, kemudian selang 10 hari, ternyata di tanggal, selang beberapa hari, di tanggal 11-nya hari, di tengah 10-nya hari Jumat Desember ini, ditemukanlah mayat di sungai Serayu di Jawa Tengah, di Jawa Tengah, dan di Banyumas, dan di Cilacapi. Hande ini ditemukan di sungai Serayu di Banyumas, kemudian Salasabila ini ditemukan di sungai yang sama, tapi di kawasan Cilacap. Ini memang setelah hasil identifikasi, dicocokkan dari gigi, dari ciri-ciri lainnya, dari baju yang dikenakan korban, kalung yang dikenakan korban, memang ada kecocokan nih dengan korban yang sebelumnya hilang, dibawa oleh penabrak di Jaluna Great di Bandung. Kemudian keluarga korban menjemput, dan akhirnya betul dapat diidentifikasikan, dan kedua korban ini dikuburkan di Banyumas, kemudian dibongkar kembali, dan masing-masing korban dibawa ke Bandung, Salasabila dibawa ke Bandung, dan Hande ini dibawa ke kampung Cijolang, desa Cijolang, Kabupaten Garut. Baik, dia. Iya, sedikit lalu tadi disebut laku memasukkan kedua korban ini ke mobilnya, dan hendak dibawa ke rumah sakit. Lalu kenapa tidak ada saksi yang ikut saat itu? Iya, jadi begini dia, pelaku ini memasukkan korban, Salasabila itu dimasukkan ke jok tengah ya, menurut ketelangan saksi, sementara Hande dimasukkan ke bagasi mobil bagian belakang. Saat terjadi akan evakuasi itu, Iman, salah satu saksi yang saat itu menggendong memasukkan kedua korban ke dalam mobil, mengatakan bahwa mereka dilarang untuk ikut. Jadi tidak, jadi saksi-saksi yang di lapangan ini tidak diperbolehkan untuk ikut ke dalam, ikut mengantar maksudnya ke rumah sakit oleh pengemudi, gitu. Diperkirakan ada, menurut saksi ada sekitar 3-4 orang di dalam mobil tersebut, gitu. Jadi memang dilepas begitu saja, dan katanya mau dibawa ternyata hilang, begitu. Jadi sempat ada cek-cok di lokasi kejadian bahwa memang pelaku ini, menurut saksi, sempat menaikkan nada bicaranya untuk warga sekitar, jangan ikut campur di lokasi biar mereka saja yang mengurus, begitu. Tadi Anda sebutkan bahwa, maksud kami, handi korban handi ini dimasukkan ke bagasi mobil. Iya, handi ini posisinya dimasukkan ke bagasi belakang, gitu. Sementara Salsabila dimasukkan di jok tengah. Dan kondisi Salsabila ini memang menurut saksi, memang sudah tidak ada, ya, sudah meninggal dunia di tempat. Namun handi ini, menurut saksi itu, dia mengatakan bahwa handi ini masih dalam keadaan hidup ketika dimasukkan ke dalam bagasi itu sendiri. Iya, lalu sih, tadi Anda sebutkan bahwa ada 4 orang di dalam mobil tersebut bisa, apakah warga masih mengingat ciri-ciri mereka? Dan juga apakah diketahui plat nomor mobilnya? Iya, dari hasil kami wawancara dengan saksi-saksi di lokasi, memang plat nomornya, plat nomor Jakarta, B300Q. Itu plat hitam, mobilnya mobil hitam. Kami tidak bisa mengidentifikasi, warga pun di sana tidak bisa, tidak mematahui jenis apa mobilnya. Namun, ciri-ciri korban, eh, ciri-ciri pelaku, diduga pelaku maksudnya, sempat juga beredar video bahwa peraku sempat, wajah peraku sempat terekspos video warga di sekitar, memang ada ciri-cirinya. Dan ini ketika ditelusuri memang, mobil plat B300Q ini ada pemiliknya masih aktif, ketika dihubungi memang mobil tersebut sudah dijual kepada seseorang, jadi sudah balik nama. Mungkin lebih jauh pihak kepolisian yang mungkin sekarang sedang menindak kelanjutan, atau sedang melakukan penyelidikan dia. Ya, baik, Sidki. Lalu, saat Anda ke sana, lalu bagaimana harapan dari keluarga korban terhadap kejadian ini? Harapan keluarga korban, termasuk ayah korban, ayah Handi ini, Ntes Hidayatullah, memang sangat terpukul sekali. Di awal-awal memang beliau sudah pasrah, di hari ke-10 pencarian beliau kemana-mana, dia tidak menemukan anaknya, ke beberapa rumah sakit pun dia tidak menemukan anaknya. Muncullah rasa ikhlas, ngapak-ngapalah, katanya, anak saja, dimanapun saya sudah melakukan pengajian, sudah melakukan tahlil di rumah, sudah menganggap bahwa memang anaknya itu sudah meninggal dunia, gitu. Namun, ketika sudah dalam posisi ikhlas tersebut, ada telpon dari Jawa Tengah yang mengembarkan bahwa ada ciri-ciri anaknya yang ditemukan. Ya, setelah ternyata ditemukan, Alhamdulillah, dan Bapak Bantes ini berharap memang pelaku secepatnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Bahkan saat kami wancarai, beliau sangat memohon kepada pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Karena katanya memang anak ini, anak kesayangannya, seorang manusia dan bukan seorang binatang, gitu. Begitu, ya, yang dia sebutkan. Rp. Berikut kami tampilkan hasil wawancara Rekan Sipki bersama Antes Hidayah Tuloslaku, ayah dari Korban Handi, selengkapnya. Ini kan sudah ketemu dengan proses kecelakaan, kemudian tiba-tiba ada di Banyumas, otomatis kan dugaannya ke pembuangan, ya. Iya. Tuntutannya ke pelaku, Pak, ada keluarga. Tuntutannya dari keluarga, mohon kepada bapak-bapak petugas kepolisian, mohon, saya dengan sangat memohon, dapatkan itu, orangnya. Dia juga pasti punya anak. Pokoknya saya minta dapat pelakunya. Seteganya itu sudah ditabrak, dibuang lagi. Itu, sakit hati saya sebagai orang tua. Anaknya dibuang ke kali, kayak anjing aja. Begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.